Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku Siska, Pika Bare, Ape Ape Yaito Jadi di video kali ini, aku mau review parfum-parfum supermarket yang baru Karena aku dapet banyak info juga dari para followers aku Yang DM di Instagram Ngasih tau ya, kalau banyak nih parfum-parfum supermarket yang mereka temukan gitu loh Di kota mereka, ada yang di Alfamart juga, di Indomaret gitu Tapi ketika aku cari di kota aku, di Solo Itu rata-rata gak aku temuin guys, belum masuk gitu Jadi ini kebanyakan aku belinya online, aku beli di Shopee Nanti kalau temen-temen gak nemu juga di kota kalian, kalian bisa beli online Nanti link produknya aku taruh di description box Oke langsung aja masuk yang pertama Kalau yang ini tuh kayaknya gak baru-baru banget ya Cuman kalau di Solo, sekali lagi aku baru liat kapan hari baru aja Walaupun di online udah ada lama Yaitu parfum dari Maurice Yang Wonder Woman EDT Tapi dia yang shimmer Maurice kayaknya punya Wonder Woman yang lain Tapi gak ada shimmernya Nah aku pikir tuh wangnya sama gitu Sama yang gak ada shimmernya Ternyata beda guys Antara yang ada shimmer sama yang gak ada shimmer Packagingnya, botolnya juga lain Oke langsung aja nih aku spray lagi Walaupun sebelumnya udah aku cobain Nah dia tuh kayak gini guys Malah bentuknya kayak lotion gitu ya Jadi bukan yang cair banget Malah agak kental Terus dia emang ada shimmernya gitu ya Nih keliatan kan tangan aku, kulit aku jadi gemerlapan Nah jadi aku gak ngerti kalian bakal suka apa gak ya sama teksturnya So ini menurut aku lebih banyak dipakai di kulit aja Kalau kalian takut di baju bakalan basah Kelihatan basah terus Atau apa kayak klip-klip gitu ya Nah ketika aku coba ini Wanginya tuh langsung ngingetin aku sama parfum lokal For Diff Yang dulu udah lama banget pernah aku review juga Jadi wanginya itu manis Manis kayak vanila Tapi vanilanya itu bukan wangi-wangi Wangi-wangi vanila yang udah mainstream Wangi vanilanya itu campur kayak wangi permen Dan permennya tuh kayak permen strawberry Campur dia permen vanila gitu Pokoknya wanginya tuh cute banget Jadi vanilanya tuh beda Kalau kalian penasaran apakah sama dengan wangi vanila yang semacam black opium Kayak gitu beda Wanginya tuh beda Nah cuman dia tuh gak tahan lama ya Padahal Maurice itu parfum-parfum yang lain Yang pernah aku coba sebelumnya tuh lumayan awet ya Cuman yang shimmer ini di aku ketahanannya sangat-sangat kurang Dan selanjutnya Riffel yang Paris Yang Paris ini inspirasi dari Cherry Blossom Dimaksud disini adalah Cherry Blossom Japanese Cherry Blossomnya Bath & Body Works BWW Wanginya memang mirip banget Aku juga wow banget sih Maurice tuh sebelum-sebelumnya kan udah punya tuh Seri yang inspirasi Botolnya juga kayak gini Botol kaca Itu tuh wangi yang dia klaim inspirasi Wanginya memang beneran mirip guys Walaupun tidak 100% Tapi kayak memang langsung mengingatkan gitu loh Sama inspirasinya itu Demikian juga dengan yang Paris ini Ini tipe wangi yang seger Tentu aja wangi Cherry Blossom Wangi floral Tapi ada emasnya Jadi yang emasnya tadi tuh lumayan strong disini Mungkin awalnya dia juga alkoholnya Lumayan kecium ya Tapi tenang aja itu cuma di awal Dan lama-lama tuh dia bakalan makin Enak Tambah lama dia akan semakin floral Powdery Dan tetep ya ada emasnya juga Pokoknya memang mirip lah sama yang Bath & Body Works Japanese Cherry Blossom Ini tuh harganya murah banget Cuma Rp30.000 guys Riffel hebat banget sih Rata-rata parfumnya juga awet-awet Ya mau dipakai di kulit Di baju itu awet semua Lebih tahan lama lagi sih Memang di baju Nah ini tuh kemarinan Aku juga hanya nemu di satu supermarket Kalau di Solo tuh di luwes Tapi di supermarket lain Aku belum nemu ini Jadi temen-temen nanti Yang gak nemu di offline store Bisa beli online Nanti link produknya Aku taruh di description box ya Lalu selanjutnya Ada tiga Ya Yang mana dulu ya Oke ini dulu ya Yang Vitalis Oh The Royal Her Majesty Ini aku juga gak nemu Di supermarket Belum nemu Jadi ini aku belinya tuh online Di Shopee Untuk seri yang sebelumnya Aku suka banget sama yang kuning Yang oran atau kuning coklat Pokoknya gold gitu Tercium pertama kali tuh kayak Minuman Minuman yang manis Kayak sirup Wanginya tuh sirup marjan Yang merah juga gitu Aduh wanginya persis banget sih Pertama kali spray itu Wanginya semanis itu Semanis sirup marjan Dan nanti lama-lama Dia juga akan keluar Wangi emasnya Tapi dominan tetep wangi Sirup-sirup yang manis itu Jadi ini varian Termanis Dari yang Sebelumnya Yang pink sama orange Dia paling manis banget Kalau kalian penyuka Tipe parfum yang manis Kayak sirup gitu Silahkan mencoba ini Tapi kalau aku sendiri Aku tetep Paling suka tuh Yang orange Walaupun ini tetep ya Bisa aku pake Tapi kalau siang-siang Kayaknya Aku gak pake ini Karena dia tuh Lumayan kenceng Wangi manisnya Yang beneran kayak Fanta Kayak ada apa Kayak ada bersodanya gitu Bisa ngebayangin gak Jadi aku sih Lebih suka malahan Pake untuk malem aja sih Kalau dia Untuk ketahanannya Di kulit mungkin bisa Sekitar Dua jaman Di baju bisa Lebih awet lagi Tapi menurut aku Ini tetep worth it Karena Itu wangnya mewah Walaupun dia sangat manis Tapi tetep ada Mewahnya gitu loh Oke sekarang Dua parfum terakhir Ini dari Fresh Yang hijab Refresh Ini di online pun Aku nyarinya Agak susah ya guys Tapi tenang aja Aku udah simpen linknya Tempat aku beli kemarin Nanti aku taruh Di description box Ini yang Bohemian Spirit Sama satu lagi Princess Charming Aku akan review yang Bohemian dulu Yang Bohemian ini tuh Wanginya Lumayan bikin aku Takjub Karena pertama kalinya Spray tuh aku gak Terkesima Maksudnya Oh Spray langsung keluar Wangi fruity-nya Oke Wangi-wangi ya Fruity pada umumnya gitu Eh Tapi ternyata Setelah Ditungguin Beberapa detik Mungkin sekitar 30 detikan Itu wanginya tuh Berubah Jadi kayak wangi shampoo Dan wangi shampoo-nya itu Wangi shampoo yang aku suka banget Nih Dia mirip sama Shampoo ini Wanginya Shampoo-nya Pentin Wanginya Menurut aku Kalau di hidung aku tuh Mirip banget guys Jadi wanginya tuh Enak banget Duh Aku suka banget sih Sama yang Women Spirit ini Jadi wangi manisnya tuh Manis ke seger Kayak kita habis shampoo-an Bikin Pede Bikin semangat ya Bahkan tadi siang tuh Aku juga pake ini Untuk pergi Dan berasanya tuh Aku seger banget Kayak habis keluar Shampoo-an Dari Kamar mandi gitu Ini jangan kalian lewatin sih guys Aku rekomenin ini banget Buat kalian Yang suka tipe Wangi-wangi seger Ala shampoo Itu murah meriah Terus Botolnya juga Bukan yang Serem untuk dibawa Kemana-mana Maksudnya bukan kaca So kita bisa bawa dia di tas Kalau udah mulai ilangan Ilangan Ilang-ilang gitu Tinggal spray lagi Nah lalu untuk Yang varian Satunya Yaitu Princess Charming Ini tuh wanginya Tipe wangi Ada peach-nya Gitu Spray-nya juga enak banget Kena angin Kena mata Nah dia tuh Tipe wangi manis juga Tapi manisnya tuh Fruity banget Ada peach-nya Tapi bukan yang Bener-bener kayak Buah peach banget Itu bukan sih Tetep mix Bermacam-macam Buah-buahan Gak cuman peach aja Pokoknya buah-buahan Yang manis-manis gitu Tapi guys Dia tuh juga Ada tipe wangi Shampoo-nya Kayak yang biru tadi Cuman wangi Shampoo-nya tuh beda Kalo yang ini Dia lebih kayak Wangi shampoo Yang buah-buahan Kali ya Kalo pengen yang lebih Fruity tuh yang ini Wanginya buat remaja Cocok Tapi buat Yang udah dewasa Tapi suka Wangi-wangi yang ringan Buat ya cuman Pergi deket-deket doang Bisa lah Pake parfum ini Wanginya gak ngecewain Dan Wanginya gak murahan juga Walaupun tipe Wangi ringan Soalnya dia ya itu Wangi shampoo Wangi shampoo tuh Siapa sih yang gak suka Kayaknya Bener-bener So lovable Itu wanginya Untuk tipe wangi-wangi shampoo So ya itu tadi Review semua Parfum-parfum Supermarket terbaru Jangan lupa Sekali lagi Nanti link produk-produknya Aku cantumkan Di description box Dan semoga temen-temen Suka sama videonya Comment Kalian mau Aku review parfum Apa lagi Terus juga share Subscribe Dan setelah subscribe Nyalain lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan Video-video aku yang lain Thank you so much For watching And see you on my next video Bye-bye Bye Bye-bye Bye-bye selamat menikmati